Oke, sebelum memilih smartwatch, kalian harus tentuin dulu nih Apakah butuh smartwatch yang menggunakan Wear OS Android atau yang tanpa OS? Buat yang mungkin belum tau perbedaannya kayak gimana, silahkan aja googling sendiri supaya bisa lebih paham FYI 4 tahun yang lalu, ketika di awal-awal konten, saya juga sempet nih pake TicWatch E2 Jadi ya gak buta-buta banget lah sama Wear OS So, menurut saya perkembangan Wear OS saat ini improvement-nya udah semakin bagus Apalagi sekarang brand yang bermain juga semakin banyak Termasuk dari Xiaomi yang terkenal punya spek tinggi tapi harganya relatif terjangkau Nah, setelah kurang lebih sebulanan ini dijadiin sebagai daily driver Sekarang saat yang tepat kita sharing soal user experience-nya bakalan seperti apa So, langsung aja ini dia, yes or no, Xiaomi Watch 2 Let's go Oke, secara fisik dan bahasa desain, smartwatch ini sangat value to the money Pake desain bunder, layaknya jam tangan beneran Gak ikut-ikutan, bergaya ala Apple Watch yang sekarang tuh, apa ya? Susah dibedain mana yang asli dan mana yang KW Soalnya, kopiannya sekarang tampilannya bisa mirip banget So, sekali lagi jam tangan bunder adalah desain jam tangan terbaik setidaknya menurut saya Untuk build quality-nya dia pake metal aluminium body Sementara di bagian bawahnya masih pake plastik body berfinishing glossy Beratnya 36,8 gram Ukuran strapnya 22mm Yang bisa digontak-ganti dengan strap aftermarket Konfigurasi 6 titik sensor-sensornya lengkap ya Posisi semuanya ngumpul ada di tengah Dilindungi proteksi water resistant 5 ATM Plus ada tambahan fitur water splash mode yang bisa Ngeluarin sisa-sisa air yang mungkin terperangkap Lanjut ada microphone di sebelah kiri dan 2 speaker di sebelah kanan Sayang banget bagian chargingnya belum support sama wireless charging Dan masih pake model docking pin magnet kayak gini Bagian layarnya jelas bikin saya happy banget dengan panel AMOLED 1,43 inci berdiameter bezel 46mm Semua informasi yang muncul dari layarnya terasa lega detail dan warnanya vivid Ini sebenarnya wajar ya Resolusinya 466 x 466 pixel dengan kerapatan 326 ppi Brightness peaknya juga up to 600 nits dengan fitur auto brightness Jadi mau dipake dimana aja dan kapan aja Kualitas layarnya Xiaomi Watch 2 ini gak perlu diraguin lagi Paling kalau dari saya pribadi ya tinggal dipasangin screen guard aja Supaya layarnya bisa tetep mulus dari goresan-goresan kecil yang gak disengaja Sayang ya buat yang pergelangan tangannya relatif kecil kayak saya Variannya cuma ada ukuran 46mm aja Oke sebelum sharing soal user experience dari Wear OSnya Pastiin kalau smartphone yang kalian pake adalah Android Ingat ya Wear OS ini eksklusif dibuat sama Google hanya untuk ekosistemnya Android Persis kayak Apple Watch yang hanya bisa connect dengan perangkat iOS dan sebaliknya Dia gak bisa connect dengan perangkat di luar iOS So sekali lagi jangan sampai salah beli Untuk konektivitasnya smartwatch ini lengkap banget Ada bluetooth versi 5.2 Koneksi wifi 2.4 GHz atau 5 GHz NFC ada dan Google Pay juga ada Sayang masih belum bisa dipake di Indonesia Untuk mesin dan jeroannya Xiaomi Watch 2 ini masuk ke dalam kategori flagship Dia pake chipset Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 Dengan ukuran fabrikasi 4nm Ditambah RAM 2GB LPDDR4X dan Memory IMMC berkapasitas 32GB yang super lega Versi OSnya berjalan di Wear OS 3.5 dengan basis Android 11 Saat video ini tayang Smartwatch ini seingat saya udah dapet 2 kali update software Dan posisi security patchnya ada di bulan Mei 2024 Untuk penggunaan sehari-hari Performa smartwatchnya ini sangat memuaskan ya Layar sentunya responsif dan transisi Perpindahan antara menunya juga smooth banget Gak ada gejala lagging sama sekali Xiaomi Watch 2 menggunakan aplikasi dari Mi Fitness Untuk UI dan user experience-nya Saya rasa feels-nya masih sama aja Kayak apps dari brand sebelah Saya sebelumnya pake Huawei Health Dan gak ada masalah sama sekali pas coba ganti ke sini Semua jenis pengaturan dan rekam data dari dan ke smartwatch Bisa dilakukan dengan mudah Usernya tinggal login aja menggunakan Mi Account Sekarang kita explore UI dan fitur Apa aja yang bikin Wear OS beda sama smartwatch yang non-OS Untuk layout navigasinya ada pilihan Mau pake mode grid atau mode list Swipe ke bawah untuk ngebuka jendela notifikasi Swipe ke atas untuk ngebuka jendela quick panel Di bagian ini kita bisa ngeliat Susunan toolbar dengan 3 icon di tiap baris Lengkap sama widget music player di bagian atasnya Swipe ke kiri atau swipe ke kanan untuk masuk ke beberapa shortcut apps yang udah dipilih Dua tombol fisik di sebelah kanan yang di atas berfungsi masuk ke app drawer Back to home dan juga Google Assistant Kalau yang di bagian bawah fungsinya untuk menu power dan tombol recent apps Yang bisa langsung balik masuk lagi ke dua aplikasi yang terakhir dibuka Di Wear OS usernya tentu aja bakalan dimanjain sama Google Play Store Disana kita bebas mendownload ribuan bahkan jutaan aplikasi Mulai dari yang gratis sampai yang premium berbayar Watch face misalnya Saya dapet nih beberapa watch face gratis yang tampilan dan fitur-fiturnya keren banget Beberapa watch face ada yang nyediain fitur shortcut icon Untuk aplikasi dan menu apa aja yang mau di customize sesuai kebutuhan So disini pilihan stylenya tuh ada banyak banget Mau klasik ada, mau sporty ada Atau buat yang seru-seruan juga ada Tinggal download aja di Play Store Satu lagi kelebihan dari Wear OS yang tidak terbantahkan adalah aplikasi Google Maps Yang secara native bisa dipakai di smartwatch ini Ini tuh emang ngebantu banget pas kita lagi traveling Ataupun ya sekedar cari-cari alamat Jadi gak perlu repot-repot harus sering-sering liat layar handphone Atau kalau mau chattingan lebih gampang yaudah Tinggal install aja akun WhatsApp kalian disini Misalnya lagi males pegang HP Kita juga bisa tetap nge-browsing internet Atau sekedar nonton video review di Youtube Pakai layarnya Xiaomi Watch 2 ini Yang butuh hiburan suru-suruan Smartwatch ini bisa dipakai buat main game-game casual yang lumayan asik Buat nemenin waktu gabut kalian Pilihannya ada banyak banget ya di Play Store By the way anyway baswe smartwatch emang gak mungkin bisa gantiin 100% fungsi dari smartphone Tapi ya kalau kepepet dan dibutuhin ternyata smartwatch yang satu ini bener-bener smart Oke sampai sini kayaknya Xiaomi Watch 2 ini isinya tuh keren-keren semua ya bang Terus masa sih gak ada poin minusnya Oke oke kita bicarain dulu Nah secara sistem ternyata masih ada kekurangan Atau mungkin bisa juga kita anggap saat ini masalahnya sebagai bug Apakah nantinya akan diperbaiki? Saya gak bisa jawab Tapi ya semoga aja bisa diperbaiki melalui software update secara berkala Masalah yang saya temuin Pertama Entah kenapa di smartwatch ini tuh gak ada musik player bawaan yang bisa dipakai secara offline Padahal internal storage-nya tuh gede banget Ini kayak mubazir ya Yang kedua praktis satu-satunya cara untuk bisa nikmatin musik ya Harus pake youtube musik atau spotify Tapi ini basisnya adalah internet service Jadi buat saya ini cukup bikin gak nyaman Udah gitu dari sistem UI bawaannya Saya gak nemuin adanya menu atau fitur untuk melakukan transfer file antara smartwatch ke smartphone atau sebaliknya Ya untungnya karena ini adalah Wear OS Solusinya ya udah tinggal download aja aplikasi pihak ketiga dari Google Playstore Aplikasi yang pertama adalah offline music player yang tugasnya ngebaca dan memainkan file audio yang tersimpan di internal storage Yang kedua aplikasi file manager yang punya kemampuan melakukan transfer via bluetooth atau via wifi Nah disini pilihan aplikasi yang gratisan emang gak terlalu banyak Tapi so far saya udah nyobain dua aplikasi dari unexplorer dan Wear OS file transfer Keduanya bisa cukup membantu Walaupun ya jadinya terpaksa harus kerja ekstra beberapa menit Harapan saya sih Semoga developer UI nya Xiaomi bisa segera nambahin dua fitur tadi Supaya para usernya bisa lebih gampang dan tentunya lebih nyaman Untuk urusan olahraga dan aktivitas outdoor Performanya Xiaomi Watch 2 gak kalah menarik sama yang lain GPS nya terintegrasi dengan Google Maps dan punya tingkat akurasi tinggi Berkat dukungan GPS dual band dengan GNSS 5 satellite system Proses scanning dan locking di posisi outdoor relatif cepat dan responsif Begitu juga dengan performa kompas nya Buat kalian yang suka olahraga dan aktivitas hiking Smartwatch ini juga udah dilengkapin fitur pengukur tekanan udara dan ketinggian Jadi gak usah khawatir kalau lagi di atas bukit atau di atas gunung Mode olahraga yang disediain totalnya ada 160 jenis kegiatan Buat yang newbie kayak saya nih disediain running course Yang bisa ngebantu jadi personal trainer lari kalian Semua hasil tracking dan data record dari aktivitas kita bisa dilihat Terus dianalisa dengan sangat mudah di aplikasi Mi Fitness Buat kalian yang punya akun Strava atau Sunto ataupun Google Fit Kalian juga bisa install aplikasinya langsung disini Biar datanya nge-link sama smartwatch nya Untuk kebutuhan tracking data kesehatan Xiaomi Watch 2 udah dikasih update dengan 12 channel PPG Untuk menghasilkan pelacakan yang lebih cepat dan akurat Untuk menghitung pergerakan denyut jantung Saturasi oksigen dalam darah Pengukur waktu tidur dan juga tingkat stres Sayang ya di Xiaomi Watch 2 ini gak punya fitur pengukur blood pressure Atau tekanan darah Tapi sekali lagi untuk pengukuran diagnosis kesehatan Ya smartwatch ini hanya sebagai salah satu referensi aja Bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dari alat diagnosa medis Ada 2 fitur keamanan penting yang mungkin berguna untuk beberapa orang Pertama emergency mode yang bisa langsung nelfon Nomor kontak darurat hanya dengan menekan 3 kali tombol bagian bawah Atau ada fitur falling mode yang bisa secara otomatis Menghubi nomor kontak darurat beserta titik lokasi ketika usernya terjatuh secara tiba-tiba Terakhir kali pake Wear OS 4 tahun yang lalu Sektor baterai tuh jadi bikin pengalaman yang lumayan buruk ya Soalnya kadang-kadang gak sampe setengah hari tau-tau baterainya udah lobet Udah gitu durasi nge-charge-nya juga lama banget Bisa sampe 2 jam Lihat tahan baterainya Xiaomi Watch 2 ini sebenernya udah jauh lebih baik ya Kapasitasnya udah lebih gede Terus konsumsi daya dari SoC-nya juga lebih efisien Untuk di pemakaian harian wajar dengan semua fitur aktif Baterainya masih sanggup tuh bertahan seharian penuh Dalam artian ya pagi-pagi lepas charger terus sore menjelang malem Baterainya tersisa belasan persen Kalo mau dapetin nafas yang lebih panjang mendekati 2 hari Saya biasanya nyalain GPS hanya kalo dibutuhin aja Atau buat yang gak mau ribet yaudah langsung aja nyalain mode power saving Untungnya kecepatan charging docknya tuh udah support fast charging 10W ya Jadi cuma butuh waktu 45 menit baterainya udah bisa full lagi 100% Nice Oke kesimpulan kita Xiaomi Watch 2 punya value yang menarik banget Speknya tinggi dipakenya nyaman dan udah pake Wear OS juga Cocok banget buat user yang jam tangannya gak mau kalah pintar sama smartphone yang lagi mereka pake Sebelum putusin beli saya udah berkali-kali mikirin soal plus minus dan juga tips and tricknya Pada akhirnya saya pilih jam tangan pintar ini karena sesuai sama karakter dan apa aja yang saya butuhin Kalo kalian berminat juga sama smartwatch dengan Wear OS seperti Xiaomi Watch 2 ini Monggo tonton aja video ini berkali-kali supaya bisa ngebantu In case kalian mau beli juga Monggo di cek aja link pembelian terpercaya yang ada di bawah deskripsi video di bawah Sekian video kali ini Jangan lupa kasih like, share, dan subscribe See you again in the next video Hai Tengizap Amit And stay pian out Yo